Orang juga yang sudah terbiasa memamer auratnya di luar rumah Maka dia sudah terbiasa juga untuk dandan di depan orang lain Sehingga banyak sekali muslim yang dikuasai oleh syaitan disini Dia lebih memilih dandan pada saat keluar rumah Dan terbuka lebih mengumbar syahwat dibandingkan depan suaminya Dan subhanallah ada salah satu ulama di Saudi menjelaskan Hikmah hijab Misal begini, ini contoh saja Kalau seseorang muslim punya istri terbuka auratnya Kekurangan kain Di kaki kurang, di belakang punggungnya kurang, di perutnya kurang Banyak kainnya kurang Maka kalau dia punya istri seperti ini Dan di luar rumah begitu, di dalam rumah begitu Ini beda keadaannya secara kejiwaan kepada suami ini Kalau istrinya di rumah terbuka, istrinya di luar pakai hijab Mungkin teman-teman yang Allah karuniai istri yang masya Allah Dia menjaga kehormatannya segala macam Kalau di luar dia pakai hijab, kita melihat dia tidak lihat oleh laki-laki lain Ada ketenangan jiwa kita rasakan Begitu tiba rumah dia buka hijabnya dengan keindahannya Maka seperti ada suasana baru Kalau perempuan itu di luar rumah terbuka, dalam rumah terbuka Beda sekali Maka suami pun sangat berpengaruh secara kejiwaan Dalam mendekati istrinya Karena bagi dia biasa saja, perempuan ini di luar, di dalam sama saja Tapi setiap kali dia keluar dia pakai hijab Kalau dia masuk dia seperti suasana baru Selalu saja ada pembaharuan cinta dalam rumah tangga Dari sisi lain juga Maka seseorang kalau memamer auratnya Dia akan menyebarkan Sebab-sebab terjadinya zina Minimal sekali kalau bukan dia yang melakukannya Maka dia bisa menjadi pemicu untuk itu Misalnya orang melihat dia tertarik Orang bisa mengganggu dia Atau misalnya dia jadi penyebab Orang lain jadi melakukan Membayangkan dia pada saat berhubungan badan sama pasangannya Atau apalah kira-kira Dan satu sisi yang lain saya pernah jelaskan ini teman-teman sekalian Bahwasannya Orang kalau diperkosa Wanaudzubillah sementara dia berhijab Maka yang memorkosanya dapat dosa Yang diperkosa dapat pahala Kalau memang dia pakai hijab Dia menjaga kehormatan membela diri Tapi kalau ada perempuan sengaja memamer auratnya Sehingga akhirnya dia diperkosa Maka dua-duanya mendapatkan dosa Dua-duanya mendapatkan dosa Dan Nabi SAW menitikberatkan Siapapun yang menjadi penyebab Tersebarnya banyak maksiat Maka dia masuk dalam ancaman Allah SWT Dalam surah An-Nur ayat 19 tadi Yang bunyinya Siapapun yang suka Menginginkan tersebarnya perbuatan keji Di tengah-tengah orang beriman Maka pasti bagi mereka Adab yang pedih di dunia Maupun juga di akhirat Terima kasih